disini kami akan membuat rangkaian regulator 50 dengan menggunakan ICL M2575 dan PCB single layer yang pertama ada bizer, lalu elku 50V, ada elku lagi 22uF 50V, lalu ada resistor, ada induktor 330V ada LED LED, ada ICL M2575, ada terminal screw, ada dioda, ada PCB bolong, ada kabel jumper, lalu ada tima, dan juga yang terakhir ada alat solder renggangkan kaki-kaki IC agar pas pada perlulungan PCB, lalu solder kaki-kaki IC agar menempel pada PCB dan masing-masing kaki tidak boleh menempel satu sama lain selamat menikmati lalu solder bagian brown IC atau body IC kemudian jumper kaki IC nomor 3 dan 5 sebagai ground disini kita jamper lewat atas, lalu solder jika sudah pasang elku 22uF 50V, kaki positif ke nomor 1 dan negatifnya ke grow Untuk ground bisa langsung pakai nomor 3 Kemudian solder Bengkokkan kaki Elko Agar tidak menyentuh kaki lainnya Lalu sesuaikan Jika kepanjangan bisa dipotong Kaki Elko-nya Untuk menyesuaikan dengan lubang-lubang PCB Lalu solder Pada kaki Nomor 1 Dan groundingnya pada kaki nomor 3 Untuk soldernya Jangan sampai Nempel dengan kaki lain Selanjutnya pasang dioda Kaki kathoda ke nomor 2 Kaki anoda ke bodi Isi sebagai ground Seperti pada video di sini Untuk menyesuaikan bisa memotong kaki komponen terlebih dahulu Lalu Lalu solder kaki-kaki dioda yang telah ditentukan Karena outnya mau dikeluarkan Maka pasang induktor ke kaki nomor 2 Dan satunya keluar dulu untuk outnya Terima kasih telah menonton! lalu seledar kaki di onda yang terhubung pada kaki nomor dua dan seledar outputnya selanjutnya pasang ilko 100 mikrofarad 50 volt kaki negatif ke ground atau kaki nomor lima dan kaki satunya ke out kita pasang lewat bawah lalu lakukan solder seperti pada video ini lalu beri kabur sebagai jumper yang satu terhubung pada kaki ilko 100 mikrofarad dan yang satunya kita hubungkan pada kaki nomor empat lalu lakukan solder pada kabel jangkat yang telah dihubungkan pada ilko dan kaki nomor empat lalu beri kabur sebagai jumper pada kaki nomor tiga dan juga pada ground IC yang ada di rangkaian kebun jadi IC itu digabungi semua menjadi satu bisa dilihat seperti pada video ini tutorialnya jika sudah menyesuaikan lakukan solder lalu pasang terminal screw atau soket pada PCB untuk letaknya ditaruh di tengah sebelum itu beri tanda positif dan negatifnya pada PCB pin dan outnya lalu lakukan solder pada terminal screw atau soketnya lalu sambungkan kabel pada kaki positif terminal screw pada kaki nomor satu IC lalu sambungkan kabel pada kaki positif terminal screw pada kaki nomor satu IC dan positif terminal screw tadi lalu lakukan solder pada terminal screw positif yang terhubung dengan ilko lalu sambungkan kaki nomor tiga dengan terminal screw negatif lalu sambungkan kaki nomor tiga dengan terminal screw negatif lalu lakukan solder lalu sambungkan kaki nomor tiga dengan terminal screw negatif dan lakukan solder perubungkan kaki nomor kaki nomor tiga dengan terminal screw atau ground dan panodanya ke resistor kita selesai seperti ini selanjutnya pasang resistor kaki satunya ke positif terminal scroll dan yang satunya lagi sambungkan dengan kaki anoda dari lednya lalu solder resistor yang terhubung pada terminal scroll dan juga lednya yang terakhir pasang bizer pada bolongin PCB yang ada di ujung untuk bolongannya bisa dilakukan dengan gunting terlebih dahulu lalu bisa memadang bisernya selamat menikmati selamat menikmati selesai untuk rangkaian regulator 5 volt menggunakan SLM 2575 dan PCB single layer seperti ini terima kasih selamat menikmati